Dari segi keagamaan, dia cukup kuat, dan dia cukup solehah, kalau dilihat dari karakternya, dan dia selalu diberikan petunjuk. Tapi kalau Nesi, aslinya tetap solehah juga kan? Insya Allah, iya. Insya Allah. Dan, kenapa jangan jadi ketawa ya? Ini kayak geledek nih. Nggak, jangan jadi ketawa, orang ketawa. Itu sama, sama solehah. Selama sembilan kelimin film, itu sekali waktu itu. Nangis, film Imbian Seribu Pulau. Bapaknya meninggal, sementara bapak saya masih hidup kan? Jadi nggak rilis sama saya nih. Akhirnya yang bikin saya nangis adalah nonton iklan asuransi Thailand. Oh iya, itu sedih banget. Untuk saya yang standar horornya tinggi, saya soalnya kalau nonton horor, saya tahu ini halu nih. Ini halu, ini beneran. Saya, sensibilitasnya udah sampai ke situ gitu. Standar horornya kan tinggi kan? Ini cocoknya Mas Ramethi, ini cocoknya film horor ya? Ini cocoknya komedi lah. Comedi untuk komikanya. Contohnya jadi hatunya sebenarnya sih. Aisyah, masuk. Udah gelap, nak. Udah baik kalau masih di luar. Kalau malam satu suruh, kamu nggak boleh keluar di malam hari. Eh, cocok. Malam ini kan, malam satu suruh. Eh nggak takut apa? Kan banyak hantu sama jin lagi keliaran. Hantu apa? Pak Nugroho! Saya nggak tahu lagi mau minta tolong sama siapa emak. Tadi saya ke rumah Pak Nugroho dan... Yang kalian lihat itu kodamu mereka. Saya yakin mereka sama istri pada ngilmu. Kau ingin hancurkan aku, Ibrahim? Kau ingin hancurkan aku, Ibrahim? Kau ingin hancurkan aku, Ibrahim? Mereka akan datang! Halo sobat mereka. Ketemu lagi bersama saya, Kin. Toko di Podcast Kinari. Saya ditemani sama ada... Ibrahim! Ada Nanda! Ada Joko! Luar biasa, luar biasa. Nama peran mereka. Aslinya sobat mereka udah tahu lah mereka siapa kan. Ada Mas Doni Alamsyah. Nesya. 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 Weronda. Werosa. Werosa. Puspa. Satunya Kocak Dekomikari ada. Rahmet Ababil. Nama aslinya pasti bukan Ababil ya. Bukan dong. Aslinya siapa Mas Rahmet? Rahmatidayat. Rahmat. Kayak pernah tahu ya? Produser ya? Ya aku lihat itu pada hari ini. Ini masih lebih banyak video. Jadi kalau Sobat Ika sebentar lagi ke bioskop. Mereka akan menghiasi layar studio bioskop lewat film Sengkolo. Lima satu Surol. Sesuai dengan judul film ya pasti film ini bukan drama atau komedi bahkan laga. Tadinya menurut judulnya Sengkolo Pemandi jenazah ya Mas Ibrahim ya Aslinya waktu terima skripnya itu Pemandi jenazah sebenarnya Gak ada Sengkolo Kalau sekarang mungkin Apa namanya Pemandi mayat Oh pemandi mayat ya Sengkolo pemandi mayat Mungkin sekarang ada pertimbangan Yang kita gak tau Mungkin ngeliat ceritanya Atau ngeliat jadi editingnya Jadi seperti apa Mereka lebih memilih Menjadikan judulnya tuh Sengkolo malam satu suro Lebih ini ya Lebih gahir aja Lebih serem kali ya Mungkin ya Kalau malam satu suro ya Lebih menunjukkan sebuah kejadian Yang menakutkan Sebelumnya juga ada film serupa Judulnya pemandi juga Tapi bukan mayat Tapi pemandi jenazah Sebelum cerita soal Karakter dan perannya Mas Donia Lamsyah Barangkali boleh mulai Ini tawarannya datang Karena memang Apa namanya lagi Tren film horror Di Indonesia Kemudian akhirnya Horror juga pada waktunya Ini kalau sobat mereka Perhatikan Film Mas Donia Lamsyah Sebelumnya Gak ada Kayak yang film horror ya Gak ada Kalau gak laga Sesuai hobi Masa kecilnya Ya drama Monggo Mas Doni Ya Memang Film-film saya yang sebelumnya Memang Belum pernah ada film Yang bergenre horror Tapi sebenarnya Bukan karena Keadaan Yang apa namanya Yang ngebuat saya memilih Untuk jadi horror Itu enggak Karena skrip yang saya terima Waktu itu Skripnya itu bagus banget Bagus banget Dari karakternya Dari statement karakternya Dari adegan-adegan yang dibangun Dari scene per scene nya Terus apa namanya Tema yang di Mau diangkat Mau disampaikan Itu keren Keren gitu Terus saya juga Nanya ini yang ngedirect siapa Mas Hani Mas Hani Dulu jagoannya drama nih Kenapa ada di horror Mas Hani juga akhirnya Pada akhirnya sekarang juga horror juga Pada waktunya ya Iya Dan ternyata setelah saya Memang sempat Sempat nanti akan jadi seperti apa ya Gitu Tapi setelah saya ngobrol Sama Mas Hani Di Jogja waktu itu Dan dia bilang Saya mau buat kayak begini Don Ceritanya seperti ini Ini bukan cuma sekedar Bukan Bukan Horor nya ya Horor nya karena memang situasinya Dan memang Situasi yang dihadapi oleh Karakter-karakternya Tapi Tapi Yang Pengen Saya angkat Sebenarnya adalah Karakter dan hubungan dari karakternya Oke Itu kan artinya kan Dramanya kan kuat disitu kan Kalau misalkan karakter dan Hubungan antara karakter kan Oh berarti Oke Berarti ini bukan cuma sekedar Horror nih Horor karena memang Kondisi Yang dialami sama karakter-karakternya Menarik nih gitu Yang pertama karena Skripnya Sangat menarik buat saya Setelah itu Treatment yang mau dibuat Sama Mas Hani juga Lagi-lagi sangat menarik Akhirnya saya Oke Saya join deh Dan pemeran utama pasti ya Mas Dunia Alhamdulillah Karena itu juga ya Pertimbangan juga ya Pertimbangan ya Itu juga salah satu ya Nanti Mas Rahmet mau inguti Jadi jangan Mas Dunia Amin Saya mah yang penting di calling Kalau saya mah Jadi karena belum pernah horror Kenapa enggak ya Dan memang Belum pernah horror juga Karena memang Agak khawatir dengan treatmentnya Dengan ceritanya Dan segala macemnya Saya Sempat beberapa kali Nerima Skrip horror gitu Dan memang Wah ini Wah ceritanya kayak begini ya Terus karakternya kayak begini ya Terus juga saya pengen tau kan Ini kayak gimana sih Yang buat siapa Segala macem Ada kekhawatiran disitu Dan saya enggak berani Oke Tapi untuk yang ini Sengkolo saya Saya yakin langkahnya Gitu Saya terima Jadi sebetulnya kalau ngeliat Trailer Sengkolo Malam Satu Suro Tampilannya Mas Doni Alam Syah Ini bukan seperti sekarang nih Jadi Tidak berkumis Topinya pun bukan Topi begini Pakai peci Ini continuity mas Ini continuity Ini Tapi Tapi keren Keren Akhirnya Mas Doni Alam Syah Nes Boleh cerita Begitu juga kah Kan sebelumnya Kemarin juga Filmnya drama ya Iya Jadi anak sekolahan Sekarang Tampilannya pun juga berbeda Buat seperti ini Sobat Deka Kalau nanti tayang Lihat tayang Lihat filmnya di bioskop Seperti itu kah Karena Akhirnya tertarik juga Dengan horror gitu Ya Memang tertarik banget Sama horror Karena Katanya sih Lebih menantang ya Karena kan Nesanya juga baru kan Di dunia entertain Dan juga baru Film pertama kemarin Dan ini film kedua Dan langsung Debut horror Oke Dan jadinya Jadi Adeknya Kak Doni Gitu Manda ini adeknya Ibrahim Iya Adeknya Ibrahim Terus kayak Wah ini Kak Doni Alam Syah nih Lumayan Action mulu nih Nonton terus nih Kita kan Sekeluarga juga nonton Sebelum sebelumnya udah tau berarti ya Udah tau Terus Eh udah tau aja Tapi belum kenal Oke Kenal karakternya Maksudnya Iya Iya Benar Nah terus Udah Coba Gimana Kamu liat Actingnya Mas Doni gimana Nes Jujur Selama Nesya Take Dan di lokasi Shooting Kak Doni Sangat membantu Nesya Secara formal Tapi secara Feel to feel Oke Gitu Emosinya Terus juga kayak Dia sebagai kakak dan adek tuh Dapet banget Ngerasanya disitu Akhirnya kebuild juga Kebangun juga Nah terus jadi Nanda tuh Sebenernya 180 derajat Oh beda ya Sama karakter Nesya sendiri ya Terutama Dan berat banget sih Jadi karakter Nanda Karena disitu Nanda itu pendiem Aslinya enggak ya Aslinya salto mulu Aslinya Gak bisa diem Aslinya kan memang Energic Nah kalau di Nanda ini Sama-sama Dari cara jalannya aja Beda Beda banget Kemarin juga sempat di Kasih tau sama Pahani juga Itu jalan kamu harus Dibenerin Kalau enggak itu Nesya banget Jadi Di lokasi Shooting Orang tuh bisa ngebedain Oh ini Nesya nih Oh kalau ini Nanda Gitu Jadi orang pada Pada Nopis juga Ngebantu juga lah Kru-kru nya juga Buat Gimana jadi Nanda Gimana jadi Nesya Gitu Nah terus Juga pas Jadi Nanda itu Yang paling berat itu Ketika dia menjadi Seorang adik Yang harus menonton Kakaknya ke arah yang Seperti semula Yang bersifat Yang memiliki Wibawa yang Menurut dia Seharusnya tuh Enggak begini Gitu loh Karena setelah kehilangan Keluarganya kan Di film ini Mas Ibrahim itu Sangat berubah Oh karakternya berubah Karakternya berubah Jadi enggak Taat sholat Jadi yang Pendiem Dan sering melamun Jadi enggak mau lagi Enggak mau lagi Ngebantuin orang-orang Desa Gitu loh Jadi tertutup Nah disitu Nanda itu Karakternya Sangatlah Mendukung Kakaknya Dan sangatlah Sayang sama kakaknya Serta keluarganya juga Sebenarnya memiliki Kenangan-kenangan Yang harmonis Di Keluarga Mas Ibrahim Dan Nanda itu Seperti punya Selalu diberikan Petunjuk sebenarnya Karena dia Dari segi keagamaan Dia cukup kuat Oke Dan dia cukup Solehah Kalau dilihat Dari karakternya Dan dia Selalu diberikan Petunjuk Tapi kalau Neshi Aslinya tetap Solehah juga Sama kakaknya Insya Allah Insya Allah Dan Kenapa Jadi ketawa ya Ini kayak geledek Nggak Gengeledek Itu sama Sama solehah Solehah Dan Dan disitu Nanda itu Seperti Memiliki Memiliki Sebuah Virasat Virasat Dan Petunjuk Petunjuk Yang diberikan Oleh Secara spiritual Dan juga Mungkin dia juga Merasa sedih ya Karena dia Kehilangan kakak juga Kehilangan keluarga Dan keponakan Disitu Jadi akhirnya dia Berdiri sendiri Membangun semangat Kakaknya lagi Dan Dan Membawa Kakaknya Untuk kembali lagi Ke masyarakat desa Yang sering membantu Dan lain-lain Disitu Sekaligus memecahkan Permasalahan juga Yang terjadi Kenapa bisa Seperti ini Itu saat pertama kali Ditawarin Sengkolo Apa yang Ada dalam pikiranmu Memang Karena memang Ya itu tadi Memang Film horror di Indonesia Lagi rame Pertama kali Karena pengen Punya pengalaman baru Satu Terus juga penasaran Ketiga Bener kata Kak Doli Cerita Dari skripnya pun Bagus banget Runtutan dia tuh Grafiknya tuh Dari Dari Ke bawah Naik Datar Terus Naik Gitu Jadi yang kayak Drama ke keluarga Ke keluargaannya dapat Horornya juga dapat Sedihnya juga dapat Senengnya juga Akhirnya Ada pemecahan masalah Juga di dalam film ini Endingnya juga Dapat Sesuai sama Ceritanya Jadi pokoknya Grafiknya Menurut Isya Bagus banget sih Pas Mas Joko Mas Joko Kalau di Trailernya Jadi hansip nih Mas Joko Ini anak ini Mas Hebran Anak Palmerah nih Awalnya dari Palmerah nih Halo Kompas Jadi stand up comedy Stand up comedy Indonesia Season 5 ya Mas Rahmet Mas Rahmet akhirnya Ikut juga di Sengkolo nih Ini karena Jokonya Apa karena Tadinya Milih jadi Ibrahim Sebenernya Ibrahim gagal diet Jangan ini Mas Rahmet Jangan ketawa Di aminin Nanti Bisa jadi Ibrahim Amin 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 Itu Mudah-mudahan ya Itu terwujud ya Tapi susah ya Mas Doni ya Wah jauh dong Lagian Kalau saya mah Kalau ditanya alasannya apa Ya uang Realistis Kalau saya kan Emang karirnya kan Bukan di Film Jadi Setiap ada film Bukan karena uang juga Uang ada alasan juga Cuma Marah diralah sama Dia sendiri Nomor berapa Nomor satu Ini untuk belajar Belajar terus untuk Ini acting yang benar Kayak gimana Yang bagus Kayak gimana Dan Apalagi Itu kan Hitungannya Sustadaranya kan Legenda ya Astrea Astrea lah Kalau di dunia otomotif Mahal loh itu sekarang Mahal Ilmunya pasti kan Luar biasa Mas Adi Mas Adi Bukan Bukan ininya Bukan ininya Ya Tuanya bukan Demi ke Emang kualitasnya Astrea aja Sampai sekarang Masih bagus Mas Adi Mas Adi Tau kan maksudnya Kualitasnya Quality Kita ngomongin quality Tolong di Evaluasi Mas Adi Ersa Putra Nanti kalau Mas Rameth Ikut main film lagi Katanya mau ada Spin off ya Sengkolo Malam Sabtu seru Malam Sabtu seru Tapi bakal diinget Mas Adi Iya pasti Mas Adi itu Tapi meskipun Ada Masih sakit ya Masa dunia Iya Apa Jiwa untuk berkaranya Itu tetap kuat Wow mantep sih Itu Dia detail banget Betul Jadi kayak Hal-hal yang Tidak terlihat Tuh Dia ngelihat Jadi kayak Wow Antusiasnya luar biasa Gue ngeliatnya dia detail Dirasa Misalkan ada karakter Terkonek Lagi dialog Atau berinteraksi Dia bisa ngerasain Ini rasanya Gak seperti yang gue mau Gue mau Dinaikin di bagian Sininya Sama bagian sininya Kita yang Bagian situnya Mas Gimana ya Diminggir lagi lah ya Ngobrol-ngobrol dulu Gimana nih Mas Adi mintanya kayak begini nih Oh yaudah kita coba ya Tapi dia bisa ngeliat tuh Misalkan rasa Sebagai adek kakak Yang gue liat ya Rasa sebagai adek kakak Rasa suami ke istri Kayak gestur kecil ke anak Ke baca ya Bisa berasa sama dia Gue gak ngerasain Gue pengen ngerasain disitu Gue pengen ngerasain Ngerasa kehilangan Pada saat ada adegan Gue lagi ngebakar api Tungku api Apa? Buat masak Apa namanya? Keren Iya Yang kalau masak Pake kayu tuh Gue ada yang bengongnya Lagi nginget-nginget Tentang anak istri Bukan Bukan marah ya Don Tapi lebih kehilangan Itu kan Sebenernya kan Sesuatu yang agak Agak Gak keliatan Tapi bisa dirasain Don jangan marah Don Jangan marah Gue mau sedih Sedih kehilangan Sedih Apa namanya Sedih Semuanya sudah Udah gak ada harapan Jangan marah Jangan sedih tapi gak ada Udah Udah Hopeless kayak gitu Dia yang teranggirnya kayak gitu Detail gitu Berat ya itu ya Beratnya di situ ya Iya Oke kalau gitu Ada kan orang sedih karena marah Orang sedih karena kehilangan Orang sedih karena Gak punya harapan Kalau ini sedih Orang sedih karena kehilangan Tapi dia maunya sedih karena Sudah gak ada harapan Sedih karena kecewa Dan gak ada harapan Itu kan yang gue harus Nelusurin tuh Kayak begini Kayak begini Oke 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 Oh maunya kayak gini ya Oke coba deh Mas coba ya sekali ya Gitu Kedua kali Dan akhirnya Setelah percobaan ketiga kalinya Dapat Kayak gitu Dia detail gitu Hal-hal kayak gitunya tuh Rasa Dia bisa ngeliat rasa Kayak gitu Kayak itu gue suka ya Gue suka gitu Mas Ramet Balik lagi ke Mas Ramet tadi Yang pertama Belajar Yang kedua apa? Yang kedua Karena ada Apa namanya Pemain-pemain yang Udah saya sering ngeliat Waktu kecil ya Jadi kayak Wah gimana nih Rasa satu frame gitu Mas Ramet Pengen mengatakan bahwa Mas Ramet Pali muda diantara Pemain-pemain Maksudnya gue tua ya Iya gitu ya Bukan Ih padahal Padahal gue tulus Mau belajar Dikatain tua Gak ada Gak ada pikiran kayak gitu padahal Gak ada Gak ada pikiran Gak ada Pengen ngeliat Seseorang yang Seseorang yang saya liat Gue belum ada Geributnya komentar Gak gak Gue masih muda kok ini Tanpa skin care Gak harus Betul ya Kira-kira ya Gue masih muda Lu emang sama sama gue Gue pengen ngeliat Secara live gitu Gimana sih Orang yang dulu Saya liat nih Di TV Waktu kecil Gitu ya Ini cara kerjanya Kayak gimana nih Dunia seni ini Dan itu Yang lebih mahal Bayarannya daripada uangnya Pengalaman 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 ngeliat Gak bisa dibeli Bisa kan Kalau menurut saya ya Bang Doni ini Kalau kata Deni Miswar kan Pemain yang bagus adalah Pemain yang bikin lawan Mainnya bagus Oke Nah Bang Doni itu Kayak gitu hitungannya Jadi Alhamdulillah Ya kan Satu Prima media itu Jadi keliatan Jadi keliatan bagus juga Gitu Ya Ngerasain gak Berarti Ini yang dimaksud sama Bang Deni Miswar nih Doni Alamsa Salah satunya Menurut saya gitu Makanya Pas pulang dari Jogja Saya tuh Selain Jogja itu lokasi tinggi ya Iya di Jogja Bukan di Surabaya ya Bukan Dikaliurang Dikaliurang Kaki perapi itu ya Monjali Tempat saya kecil disitu Beneran Monjali Monjali Monumen Jogja kembali Bener Monumen Jogja kembali Terus Makanya pas pulang dari Jogja Itu banyak banget yang Apakah kan waktu itu Sempat main series lagi ya Jadi Bukannya sombong ya Lu actingnya agak upgrade nih Matt Gitu Mantep nih Matt Ya agak upgrade gitu Dari sekolah tawarannya Makin banyak Iya Alhamdulillah Oh sibuk banget ya Enggak biasa aja Sibuknya nih buat-buat Dia itu Mas Donny ya Mes ya Paling sering loh Bikin surat terbuka Apa aja Dan pocak lagi ya Dari surat terbuka itu Jadi kalau misalnya Jadi band stand up kan Harus ada momen manggungnya Iya Terus kalau di off air kan Gak nyampe ke orangnya Mending kan di sosmed Langsung tau orang ya Pas lagi angkat-angkatnya Bikin Lagi angkatnya bikin Pek langsungan Pek orang Jadi saya orangnya emang to the point Nah jadi Menurut saya ilmunya ini yang Gak ini ya Maksudnya gak bisa kebeli gitu Jadi apalagi ini Film horror pertama ya Gak apa namanya film horror Semua komedi semua Dan disini juga Disuruh untuk ber acting Sebagai mana aktor Jadi disini Belajarnya itu Lebih daripada film-film sebelum Bukannya Ini film-film sebelum ya Cuman Emang disini Pembelajarannya Lebih kerasa banget lah gitu Apalagi kan Lama juga kan Shootingnya Itu sih Yang membuat tertarik Ya Itu tadi Sama juga Halasnya dengan Nesya Maksudnya Horror pertama Ini Cerita yang baru Buat mas Rahmet Akhirnya terima Gak apa-apa Dah jadi Joko Jadi apapun Saya emang Terima Kalau saya Mau jadi Indonesia Saya terima Kalau misalnya Harus di wajib Bukan pakai kerudung Jadi gak anda Belajar jadi aktor Watak Emang Itu sih Yang paling utama Yang pertama kalinya Horror pengen tahu Bener gak sih Kalau misalnya Shooting film horror itu Semenakutkan Waktu ngejalaninnya Apakah bisa fun Ternyata fun Dan jadi Pengalaman yang Tak terlupakan juga Ternyata ada Mas Rahmet Jadi yang tadi Suasanya horror Jadi seru Seru ketawa terus Yang bikin seger Suasanya Dicepat syuting Ya itu Rahmet ini Soalnya kan Itu tempatnya Tama ojan Ada ojan Bacak juga tuh Ya kan tempat terpecil Sunyi Kita kan Tidak terbiasa Di tempat yang seperti itu Yang Apa namanya Kulturnya tuh Melekat banget Dan kalau disini kan Pluralis ya Kalau di Jakarta ya Jadi kita Supaya Kerasa kayak di Jakarta Jadi kelakuan-kelakuan kita juga Tapi tidak Melanggar norma-norma Tata keramahnya disana Jadi supaya seru Berapa hari di Kaliurang itu? Dua minggu Dua minggu Mungkin kita di Yogyakarta Kalau syuting disana Emang banyak Vibesnya Dapet Mas Banyak bangunan-bangunan tua juga Kaliurang itu kan Kaput Dingin Langsung Berasa di jaman POC Kayak rumahnya Danles Rasanya kayak Dijajah lagi Tapi Itu sih Apa namanya Emang kayak Di sebuah Iklim yang berbeda Di sana Jadi Kebangun juga Kita mainnya juga Gak ada gokar Gak ada gojek Gak ada gojek juga Di situ Pokoknya Siap banget kita Mas Doli sebagai aktor Yang sudah puluhan Film Puluhan tahun Sudah berkarya Di sini Di industri film Indonesia Jadi Ibrahim Aman aja kemarin Enggak sih mas Justru ya Kalau teman-teman ini mas Kalau saya kan Ibrahim itu kan Cuman Sebuah Kalau buat saya itu Cuman sebuah Karakter ya Gitu Tapi Untuk menjadi sebuah Cerita itu Emang butuh Teman-teman Oke Saya butuh Mas Ani Untuk Mengarahkan saya Menghidupkan Ibrahim Saya butuh Karakter Adik saya Nesia Gitu Saya butuh Karakter Apa namanya Hansip Gitu Untuk memberitahukan Bahwa ini Adalah sebuah tempat Yang luas Bahwa Kita adalah manusia Gitu Kita membutuhkan Karakter Rahmat juga Disitu Membutuhkan karakter Karakter Ojan Disitu Sebagai kepala desa Butuh karakter Istri kepala desa Yang ceriwis Untuk nunjukin Bahwa kita semua manusia Dan Saya Saya gak bisa Kayaknya gak bisa Ngebayangin Dan gak bisa Ngejalanin semuanya Tanpa semuanya Dan semua ini Emang Emang Sangat 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 Ngebantu saya Di dalam frame Maupun di luar frame Gitu Kayak misalkan tadi Ceritakan Rahmat cerita bahwa Kita harus Mau hidupkan Suasana nih Gitu Karena emang Suasana disana Sebenarnya sepi Gitu mas Apalagi yang namanya Di Apa namanya Daerah Slema Eh Kaliura Apa sih Yang ke daerah Gunung Kira Pantai Parangtretis Parangtretis itu Bantul Bantul ya Daerah situ Itu kan Kalau malam itu sepi Perbukitan Lampu Lampu minim Dan syutingnya itu Dekat kuburan Emang butuh Suasana yang menyenangkan Untuk menghidupkan kita Tetap semangat Tetap Apa namanya Ngejalanin syuting ini Dengan keadaan yang nyaman Ya emang Butuh teman-teman Kayak begini Mas Mas Doni Ngerasa Asik juga Menikmati Ketika akhirnya Terima tawaran horror Ya Menikmati Bukan membandingkan Ya daripada Sebelum-sebelumnya Ternyata horror itu Ternyata Ternyata Pembagian Genre Pembagian Pembagian Apa ya Kerja Berdasarkan Gede Ternyata Enggak Enggak ada Mas Ternyata Kalau misalkan Saya main film action Seperti ini Rasanya Main film horror Seperti ini Ternyata Semuanya Enggak Enggak Seperti itu Ya Gitu Tidak merasakan Itu Sebenarnya Memang Ya udah Ini adalah Sebuah Film Yang harus kita Bangun Sebuah Cerita Yang harus kita Bangun Sama-sama Bersama Teman-teman Semua Yang ada Di Dalam set Yang memang Saya Sama asiknya kok Horor Sama asiknya kok Gimana kita Menyampaikan Perasaan Takut Kita kepada penonton Gimana kita Menyampaikan Rasa Sayang Kita kepada penonton Sebenarnya Sama aja Semuanya Sama Semuanya Dan Ternyata Alhamdulillah Saya Saya ngambil Kesempatan Sekolah ini Karena Akhirnya Saya belajar Banyak juga Genre horor Tetap dapet ilmu Mas Dunia Jadi bukan Mas Rahmet Yang dapet Seperti kata Rahmet Karena umur kita Beda jauh Saya itu Tidak tahu Tanpa Teman-teman Di sini Saya tidak tahu Tanpa mereka Berangkali Ibrahim Tidak muncul Karakter Ibrahim Tidak muncul Itu pasti Misalkan obrolan Kekinian Saya tidak akan tahu Kalau saya tidak Ngobrol sama Rahmet Tambah hujan Kalau misalkan Emanesia pun Saya tidak akan tahu Tapi begitu Ngobrol sama mereka Ternyata begini Cara berpikirnya Anak-anak sekarang Dan itu pun juga Pelajaran tambahan Buat saya Sebagai Doni Dan waktu di Waktu di Frame Sebagai Ibrahim Mereka Masih masukkan Banyak banget Mas Masih masukkan Banyak banget Berani juga Masih masukkan Aktor Memang seharusnya Begitu Seharusnya Begitu Seharusnya Begitu Kita harus Mendengar Kita harus Lebih banyak Mas Rahmet Kita harus Lebih banyak Mendengarkan Supaya Karakter Jadi kaya Adegan Jadi kaya Misalkan Kalau misalkan Ngomongin Soal adegan Komedi Ada adegan Yang misalkan Adegan Kita ngangkat Mayat Sama-sama Kalau saya Fokusnya Sebagai pemandi Mayat Yang mengurusin Mayat Tapi yang menghidupkan Suasana Ini karakter Karakter Rahmet Sebagai Hansit Bagaimana Dia kaget Tiba-tiba Melihat Ada kaki yang Jatuh Kaki mayat Tiba-tiba Jatuh Yang menghidupkan Dia Saya Cuma Menjalin Peran Saya Sebagai Pengurus Mayat Tapi Menghidupkan Dia Sama Tapi itu Mengganggu Nggak Buat Mas Donny Karakter Jadi Tiba-tiba Serius Kemudian jadi Ketawa Melihat Mas Rahmet Oh Nggak Bukan Ketawa Tapi Ini kan Kaya Film Menangkap Menangkap Bagaimana Manusia Saling Berinteraksi Dengan Sebuah Kejadian Menurut Saya Sebagai Manusia Aja Misalkan Saya Fokus Dengan Masalah Saya Dia Fokus Dengan Masalah Dia Masalah Ketakutan Paranoid Dia Yaudah Semuanya Jadi Tapi Dengan Itu Jadi Blend Jadi Kuat Dan Itu Menyenangkan Buat Saya Nes Nyaman Juga Kemudian Akhirnya Main Film Horror Awalnya Itu Ngerasa Bisa Nggak Ya Karena Ini Bener Bener Berubah 180 Derajat Jadi Pas Workshop Pun Juga Sempet Melakukan Pendalaman Sendiri Jadi Cari Gamis Cari Gamis Langsung Pas Lagi Workshop Langsung Pakai Baju Gamis Langsung Pakai Hijab Padahal Di Sinero Gak Ada Itu Ada Gak Ada Yang Nyuruh Tapi Namda Itu Berhijab Memang Berhijab Namda Itu Berhijab Dan Dia Memang Seperti Anak Pesantren Yang Keluaran Dari Anak Pesantren Yang Memang Kalau Ngomong Lembut Dia Juga Lupa Sholat Terus Dia Juga Memperhatikan Detailnya Dan Disini Dia Salah Satu Orang Yang Bisa Dianggap Punya Indra Dan Punya Virasa Dan Dari Petunjuk-petunjuk Yang Datang Ke Dia Secara Spiritual Atau Secara Logika Yang Ada Di Depan Mata Dia Juga Seperti Apa Cara Penyelesaian Masalahnya Ya Cukup Dewasa Untuk Menghadapi Hidup Dia Dengan Dia Hidup Bersama Abangnya Yang Lagi Hancur Hatinya Nah Disitu Pendalaman Karakternya Kan Sempet Yang Agak Blunder Karena Bisa Dibilang Karakternya Berbanding Terbalik Dengan Karakter Yang Biasa Nesya Mainin Secara Pribadi Mampu Secara Nesya Dapetin Kemarin Pas Di Film Sebelumnya Ini Benar-benar Yang Harus Mengubah Cara Pikir Cara Pola Hidup Cara Ngomong Cara Jalan Jadi Semua Berubah Dan Itu Berubah Selama Dua Minggu Selama Menjadi Nanda Itu Benar-benar Ngedapetin Pembelajaran Sangat Luar Syuting Itu Ngerasa Nyaman Gak Berada Di Syuting Film Horror Kalau Yang Rame Nesya Sempet Cerita Nanda Ini Digangguin Sempet Sempet Ada Kejadian Kejadian Yang Membuat Tidak Nyaman Ada Tapi Secara Pribadi Orangnya Bukan Penakut Jadi Emang Ya Udah Lu Mau Ngapain Makhluk Yang Agak Mengganggu Diajak Ngobrol Emang Gak Takut Pada Dasarnya Nesya Sendiri Gak Takut Jadi Emang Ada Sedikit Gangguan Selama Proses Shooting Tapi Bukan Pada Saat Shooting Tapi Selesai Shooting Diganggu Sama anak Kecil Yang Main Di Depan Kamar Masih Jadwal Shooting Masih Jadwal Shooting Jadi Sempat Ada Gangguan Itu Sama Ada Gangguan Efek Angin Efek Apa Namanya Yang Pokoknya Angin Yang Gengganggu Yang Di Lokasi Shooting Di Hidupin Terus Ternyata Pas Tidur Kebawa Jadi Di Kuping Gak Bisa Tidur Itu Sempat Ada Ke Distract Karena Karena Indonesia Take Pertama Scene Pertama Di Pagi Hari Itu Emang Di Kuburan Dikuburan Monolog Sendiri Dan Kebetulan Itu Kuburan Sesepu Sesepu Kiai Kiai Di Desa Itu Terus Ada Anak Kecil Anak Kecil Di Banyak Kuburannya Nah Disitu Monolog Sendiri Dan Harus Sedih Harus Bisa Membuat Orang Ngerasain Juga Nah Disitu Itu Scene Paling Berat Mana Pertama Horror Pertama Tick Pertama Jadi Benar-benar Yang Ngebuild Perasaan Sedihnya Ngomongnya Lancar Terus Juga Bisa Bikin Orang Sedih Juga Itu Panjang Dan Itu 19 Kali Tick Jadi Gimana Gimana Caranya Ngesia Ngebuild Perasaan Itu Itu Benar-benar Yang Itu PR Banget Dan Tau kan Kak Proses Shooting Harus Cepet Karena Masih ada Scene-scene Yang lain Jadi Mau gak Mau Harus Ngebuild Perasaan Itu Secara Cepet Jadi Akhirnya Adalah Di Keberapa Kali Tick Itu Ngesia Harus Ngadep Gak Mau Ngeliat Semua Orang Minta Tolong Ngesia Minta Tolong Ngesia 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 Harap Gak Ada Suara Diam Semua Ngesia Memunculin Lagi Perasaan Yang Sama Seperti Teks Sebelumnya Udah Tuh Disitu Sebenernya Jujur Aja Memunculkan Perasaan Itu Akhirnya Ya Udah Satu Satunya Hal Yang Bisa Ngesia Fikirkan Untuk Memunculkan Rasa sedih Itu Adalah Mengingat Orang Tua Ya Gitu Kan Karena Orang Tua Juga Udah Nggak Ada Kan Jadi Ngebuild Kayak Ngeliat Kebetulan Pemandangannya Juga Bagus Banget Pemandangannya Bagus Banget Terus Kayak Ngeliat Langit Ya Allah Ya Tuhanku Ini Adalah Suatu Pembelajaran Yang Luar Biasa Buat Ngesia Sebagai Nanda Ini Mudah Mudahan Ditek Selanjutnya Tuh Bisa Muncul Lagi Rasa Yang Yang Sama Sedih Yang Sama Dan Mapa Lihat Ada Disini Ada Udah Bisa Berada Di Titik Ini Karena Mapa Bapak Juga Kayak Akhirnya Disitu Nangis Pecah Nangis Pecah Pokoknya Bener Bener Yang Sedih Banget Terus Langsung Kayak Gini Ke Pahani Pahani Boleh Lanjut Wah Disitu Pecah Banget Nangis Ternyata Si Pemberani Ini Bisa Begitu Juga Ya Dan Itu Rasanya Bener Bener Campur Aduk Terombang Ambing Disitu Kayak Ya Allah Bisa Gak Ternyata Disitu Pecah Banget Sampai Tik Selanjutnya Masih Pecah Pecah Pokoknya 19 Kali Tik Paling Banyak Sampai Malum Sampai Lo Sampai Lo Masih Begitu Sampai Nangis Terus Jadinya Setelah Makan Gak Selesai Malan Selesai Dimewek Terus Dari situ Ada gangguan Yang efek Angin Terus Gak Bisa tidur Mungkin karena kondisinya lemah Kali Kebanyakan Nangis Sedih Mas Ramet Ada Perasaan juga Yang Pertanyaan sama Setelah 8 film sebelumnya Barangkali Komedi Ya Gerinya lebih Komedi Sekarang Horror itu Ngerasa Menemukan titik nyaman Gak Di horror Bermain film Horror Atau Sama kayak Mas Doni bilang Ya Main film Acting Acting aja Sama aja Cuman suasara aja Memangnya yang berbeda Bener sih Kata Bang Doni Emang Kalau Shooting Mas Suiting aja Pembelajaran Terus kita pelajarin Skripnya Ngedalamin karakternya Kayaknya setiap karakter Terus sama ya Gimana kita Ngolahnya aja kan Mau itu yang Drama Atau yang Penakut Orangnya Atau yang orang yang Pemberani gitu Gimana kita Nge-manage aja ya Soalnya juga Ngerasa juga tuh Yang si Nesia rasain Iya Sebenernya berat Kalau misalnya Untuk nangis-nangis itu Agak berat Soalnya saya Kalau nangis itu Ini tuh lebih enak gitu Karena gak ada Suruh nangis nih Kan biasanya Selama 9 kalimian film Itu sekali Waktu itu Nangis Film Impian Seribu Pulau Bapaknya meninggal Sementara bapak saya Masih hidup kan Jadi gak rela Tuh bapak saya nih Akhirnya Bikin saya nangis Nonton Iklan Asuransi Thailand Itu sedih banget Sampai sekarang Masih suka nangis Itu 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 Yang nolongin Orang Anak kecil Beli obat tuh Dijentul-jentulin Ditolongin sama Tukang Mipangcit Dan itu Nangis gitu Padahal Kalau misalnya Di Senggol nih Ada nangisnya gak? Udah siap-siapin kan Ada iklan Thailand Apa lagi ya Jangan bisa bikin nangis ya Gitu Kalau saya tuh selalu Mencari referensi Apa yang dibutuhkan Sama setiap peran Yang saya mainin Misalnya nih Jadi Hansit ya Saya nonton tuh Kocong mumun Cara mandra main Itu kayak gimana Cara berkobidinya Kayak gimana Cara dia dialog Kayak gimana Gitu Kalaupun nanti Ada yang laga Misalnya Insya Allah Ada laga Saya bakal nonton Filmnya Bang Doni Dread gitu ya Dread Merantau Begitu Karena kalau saya kan Setiap project yang saya kerjain Saya ngeliat Karakter-karakter yang udah sukses Ngejalanin itu Jadi Pinerjanya Sama aja sih Cara saya untuk Mempelajari sebuah peran Dan karakter Kayak film-film sebelumnya Begitu pun dengan Jadi Hansit Dan sebagai Joko ini Gitu Gak ada takut-takutnya Yang paling gak ya Kalau syuting film horror itu ya Kalau saya kan Channel Youtube saya aja Ada konten horrornya Setiap minggu kan Saya ke rumah-rumah kosong Masa iya ke hutan takut Rame-rame Artinya itu udah terbiasa Dari itu Jadi aman aja kemarin ya Apalagi Dulu kan sempet Dua tahun kan Di Sumedang Tinggal di tengah Hutan gitu kan Kampungnya kan Di Cikoleang Maksudnya Waktu kecil aja Berani ngeliat setan live Live Terus beneran lagi Ini cuma film Masa gak berani Gitu Jadi kemarin sempet bikin konten gak? Setelah syuting itu sempet bikin konten gak? Kagak sempet bikin konten Soalnya tim saya Apa namanya Lagi ada kerjaan lain juga Konten asli ada kan? Apanya Konten asli ada Itu ya nanti Jadi nanti setelah Setelah syuting Sengkolo selesai Mas Rahmet Jalas diragi ke Alimuran Ia Iya beneran Ini mokro-mokro Banyak yang nandain dong Oh iya Jadi konten nih Dicatut ya Dicatut Udah kenal ini kan Nama orang foto lain Apa yang kemarin Jadi malah ditantangin ya Jadi kalau di trailernya Si Mas Joko ini Ngeliatin Sosok tanpa kepala Apa? Bener-bener Ini ya Bener-bener apa Acting itu ya Kaget Kaget beneran apa? Memang Sebenernya kaget Beneran juga sih Maksudnya Ngeliat pocong Tanpa kepala Itu kan Itu kan kayak cosplay Jadi guling kan Sebenernya Iya betul Gimana ada darah-darahnya ya Iya betul Itu Emang kagetnya itu Emang saya Belajar dari mandrah itu Cara kagetnya kayak gimana Bukannya Yang over banget Gitu Enggak yang lebay Yang sesuai takarannya Gitu Dan Alhamdulillah Kagetnya itu Kaget disuruh Take ulang Jadi pas lah Porsinya kata Pak Hany Kagetnya Jadi Cukup membantulah Maksudnya Referensi Dari Film-film yang pernah Saya tonton Gitu Jadi Haji Mandrah Ngasih inspirasi banyak Ke Mas Rahmet Iya Walaupun sebenernya Saya temendam Amat keponakannya Saya temendam Tau masih pule Cuma belum Belum ketemu Bukannya itu Anaknya ini ya Anaknya Mas Tur Iya Betul Mas Doni Ada pesan yang disampaikan Ke calon penonton Film Sengkolo Malam Satu Suruh Serem nih judulnya Ini Film ini Wajib ditonton Untuk Apa namanya Teman-teman Yang menyukai genre horror Karena waktu saya Nerima script ini Saya tertarik sama Bagaimana cerita ini Menceritakan Kejadian horror-horror Yang ada di Film ini Jadi Kejadian itu Emang Dibangun perlahan Mas Dibangun perlahan Misalkan Waktu saya Adegan Karakter Ibrahim Memandikan Jenajah pun Memang Dibikin detail Tangannya Kepunya Terus bagaimana Dia beri interaksi Dengan Si mayat Terus Bagaimana dia Memperlukan mayat itu Sampai Sepat belajar Sepat belajar Sebelum syuting Iya Jadi memang Waktu itu Papa Sebelum meninggal Setahun sebelum meninggal Papa tiba-tiba Minta saya Untuk belajar Mandiin jenazah Dan dia Punya Netif pesen Saya Papa mau Kalau papa meninggal Anak-anak papa Yang mandiin Anak papa Mandiin papa Ya udah Berbekal dari situ Mas ya Akhirnya saya Alhamdulillah Kepakai juga Pelajarannya Ternyata gak cuman Ilmu bila diri Yang kepakai Di film Ternyata Ini juga gak kepakai Tanpa Kita Perencanakan Penggambarannya Secara detail Baik Bagaimana Cara mandiin Mayat Terus bagaimana Hadirnya Sosok-sosok Yang menyeramkan Keadaan Yang menyeramkan Itu dibangun Dengan perlahan Kalau untuk Karakter saya Soalnya untuk karakter Lahmet Ini beda lagi Mungkin Gak butuh Yang perlahan-lahan Tapi Butuh 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 Sosok Butuh Keadaan Yang Mengagetkan Kayak gitu Tapi kalau Kejadian di karakter saya Itu perlahan-lahan Semuanya Dibangun Sangat Menegangkan Buat saya Jadi ini Film ini Emang enak Banget Ditonton Sama Penyuka horor Secara rame-rame Ya Nesya Menang Teman-teman Jadi Ini Buat saya Tontonan Yang Seperti Rollercoaster Tapi dinaikin sama-sama Menikmatin adegan-adegannya Ceritanya Mengingatkan kita juga pada jaman dulu Orang tua Orang tua Jaman dulu kan Kalau misalnya Ngasih tau anaknya Enggak boleh keluar maghrib-maghrib Nanti setan berkeliaran loh Ini Nanti diculik setan Mau gak Gitu-gitu Ini secara mistis Gitu loh Jadi kita mengingat Masa-masa kita Kecil Orang tua pasti kan ada sebabnya Kenapa ngomong kayak begitu Iya Jaman dulu kan gak ada google Gak ada apa-apa kan Jadi bener-bener Emang pure mereka Merasain juga Gitu Ngasih tau anak-anak Mas Rahmet Ada Pesan yang ingin disampaikan Ke penonton Film Sengkolo Jadi Saya tuh Penyuka horror Sebenernya Saya sebelum tidur aja Jadi kontennya udah kelihatan Dengerin aja Lentera malam Saya kalau mau tidur Lentera malam Duh istri wataisi Gitu Terus film horror Yang di Netflix itu Serisnya udah pada Saya tonton Film-filmnya Gitu Bahkan buku-bukunya juga Saya suka yang Horror dan Modern mystery gitu Kayak buku-bukunya Agatha Christie gitu kan Nah Ini tuh Scriptnya aja Saya baca merinding gitu Apalagi kalau Divisualisasikan Makanya Untuk saya yang Standar horornya tinggi Saya soalnya Kalau nonton-tonton horror Saya tau ini halu nih Ini halu Ini beneran Sensibilitasnya udah Sampai ke situ gitu Standar horornya Berarti kan tinggi kan Saya baca Cocoknya Master Amet ini Cocoknya film horor ya Mas Cocoknya Jangan komedi lah Komedi untuk komikanya Contoknya jadi hatunya Sebenarnya Asik Terpendam saya Saya sangat suka sama horror Saya pernah bikin Film pendek horror Waktu itu di Youtube Makanya Standarnya tinggi Ketika melihat Skrip yang bikin saya merinding Berarti ini Bagus ya Ini film ya Ini mah bukannya saya Promo Tapi emang promo ya Sekalian ya Bukannya kayak gimana-gimana Bukannya karena Saya ada di dalam filmnya Tapi di luar Kalau saya pun bukan Pemain ya Kayaknya Saya bakal nonton Karena semua Film horor Dari tahun lalu Saya tontonin Saya tonton semua Dan Ini bukannya Sombong atau gimana ya Kayaknya Film-film horor yang Sebelum-sebelumnya ini Dibanding sama Sengkolo Ini Sengkolo Di atas dikit aja Seremnya ya Karena Ini tuh Banyak banget Yang dibangun disini gitu loh Kepercayaan masyarakat Kearifan lokal Hubungan antar manusia Terus juga Apa namanya Mitos-mitos yang terjadi Di masyarakat Ini tuh dirangkam semua Disini gitu Jadi Menurut saya Horornya itu Ini Bakalan bikin Selain deg-degan Juga bisa bikin mikir juga Karena Ada Tontonan yang jadi tuntunan Disini aja Ya gitu Jadi Komplit Film ini tuh Selain Mungkin Penonton Saya sebagai pemain sendiri Penasaran gitu Apa bentuk fullnya Kayak gimana Ini belum ya Belum nonton Yang jelas Joko ini tampil aja Bukan seperti hari ini Seperti ini Karena bukannya lebih Kortos Kalau di trailernya Kan dia banyak banget Katanya jumpscarenya Kalian harus nonton full Karena jumpscarenya itu Itu belum seberapa Masih banyak lagi Masih banyak kejutannya Iya Masih banyak kejutannya Masih banyak juga Hal-hal yang mengejutkan lah Selain Jumpscare kan tergantung orang Kalau orangnya kagetan ya Jumpscare terus Iya Kan tergantung orangnya Dari awal ke akhir ya Iya Gitu-gitu terus Kalau misalnya orangnya latahan Ya pasti Disini jumpscare semua Lu kan misalnya orang yang Ataap Ataap horor Terus Nikmatin jalan ceritanya Pasti ini salah satu film horor Yang Kalau bisa seumur hidup Sekali nonton Senggolo Buis Ya bener Bener-bener Sampai bisa bilang begitu ya Kayak Misalnya kayak misalnya Ke Jogja Belum ke Jogja Kalau misalnya Belum makan budek Belum nonton horor Kalau belum Senggolo Kayaknya deh Coba lihat dulu deh Soalnya Conjuring segala macem Denun itu saya nonton Horor-horor kan juga Sampai belajar gitu Ternyata dia tuh Horor itu juga kayak komedi Ada setup ada panselnya Ada rule of three disana Nah ini tuh Senggolo itu memakai Template-template itu Tapi lebih perfect Makanya Karena dia pelan kan Penyampaiannya Delivery juga Mudah-mudahan bagus Sesuai belum ngeliat fullnya nih Tapi Dilihat dari Waktu syutingnya Ceritanya Waktu syutingnya Waktu dikerjain Kayaknya ini Deliverynya Oke nih Karena itu tadi Pak Hany juga Mena pake rasa Itu yang jarang Kita temuin Sutadara kan Mas Ramet Kamar-kamar gak ngobrol lagi Sebagai pengamat silam horor ya Mantap nih Kenangan baru lagi nih Kenapa jadi MLDB Jadi jatuh aja gue nih Ketemu sama mereka Saya dapat pelajaran baru Cara pandang Cara mindsetnya Ramet Nesia Itu masukan baru Buat saya Kadang-kadang Masukan yang gak berguna juga Kayak jumlah tikus di Rusia Kita suka Ngobrol-ngobrol Trivia soalnya Kok jadinya sih Pak Ram Punjabi Jangan lupa Nanti film horor lagi Mas Rametababil diajakin Amin 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 Abrolannya seru Tapi Terima kasih sebagainya Sudah nonton tayangan ini Mudah-mudahan Kalian ke bioskop Nonton mereka Di Sengkolo Malam Satu Suro Kalau di masyarakat Jawa Sengkolo Dan Malam Satu Suro ini Sebenarnya bisa dipisah Mas Doni ya Sengkolo sendiri Malam Satu Suro nya Bisa jadi film sendiri Bisa dipecah Pak Ram Nanti kalau Bikin film lagi Mudah-mudahan Bersenang-senang Nanti di bioskop Amin Terima kasih mas Dunia Lamsya Mesya dan Rametababil Tetap sehat Bye-bye Sobat TK Bye Jangan lupa subscribe ya Jangan lupa subscribe ya Jangan lupa subscribe ya